Halo, di video kali ini saya akan share cara mengisi caption dan melengkapi metadata menggunakan Adobe Photoshop. Nah, caption dan metadata itu penting supaya kalian bisa mengelola file, bisa memanggil filenya dengan mudah. Kemudian, karena metadata itu melekat di dalam foto, ketika foto kalian itu ditransmisikan, bisa dikopi atau dikirim lewat elektronik, lewat email misalnya, datanya itu masih ada, sehingga kalian bisa membuka kembali informasi yang ada di dalam fotonya. Oke, nah, ini adalah contoh foto milik fotografer ini, Sergei Onomarev. Foto ini menang di salah satu kategori di WordPress Photo tahun 2016. Nah, untuk membuka file info, kalian bisa klik kanan di framenya ini, kemudian pilih file info, Atau kalian bisa juga mengklik di bagian kiri di sini, kemudian pilih file info. Nah, ini standar basic untuk pengisian file info, metadata-nya. Di sini ada dokumen title, di sini foto ini dijudulin refugee 01, mungkin ada refugee lagi 02, dan seterusnya. Kemudian author-nya, itu ditulis nama fotografer-nya. Kemudian author title, itu diisi jabatan si fotografer. Di sini freelance, kemudian ada juga fotografer yang staff, gitu ya. Kalau yang freelance itu ada stringer, biasanya disingkat dengan STR. Nah, kemudian di sini caption, biasanya 5W1H, atau paling tidak, what, when, where. Kalau when-nya sudah muncul juga di origin, nanti kita lihat. Nah, ini kekurangannya di sini tidak ada keyword, padahal keyword itu penting, karena kalau foto kita pengen mudah dicari menggunakan aplikasi atau software file management dengan kata-kata kunci, itu fotonya lebih cepat muncul. Nah, ini sayangnya tidak diisi. Kemudian di copyright status, ini perlu kalian isi. Jadi jangan unknown, apalagi public domain ya. Karena kalau public domain, itu fotonya berarti bisa dipakai oleh siapa saja, untuk apa saja, secara gratis. Nah, itu jangan ya. Kemudian copyright notice, di sini bisa diisi nama atau institusinya. Kemudian di sini ada origin. Nah, ini date created, itu adalah detail waktu pemotretan. Biasanya terisi otomatis. Kalian bisa melengkapnya dengan kota, kemudian provinsi, kemudian negara. Credit line bisa diisi nama. Headline-nya itu bisa diisi judul. Diisi, supaya gampang nyari fotonya. Oke, setelah ini semua terisi, kemudian di klik OK. Nah, itu sudah selesai. Ini saya klik cancel, karena saya tidak ingin mengubah informasinya. Oke, sekarang mari kita coba mengisi file info, caption, dan metadata dari foto yang saya bikin. Oke, kita mulai saja dari origin, karena di sini terlihat kapan pemotretannya. Di sini terlihat kapan pemotretannya. Oke, kita mulai saja. hai 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 author saya isi nama saya kemudian karena saya free land Saya isi stringer Hai stepsnya saya isi dulu hai 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 Oke, ini captionnya sudah lengkap Kemudian, kalau saya memotretnya Itu ada beberapa foto Artinya, ada foto-foto lain Dalam satu pemotretan yang sama Caption ini bisa saya export menjadi template Nah, misalnya saya tulis Nah, di sini sudah ada template Sehingga kalau misalnya nanti saya mengisi lagi foto Mengisi lagi caption dan metadatanya Itu saya tidak perlu lagi mengisi Satu persatu Tapi tinggal saya klik Templatenya Itu sudah terisi secara Otomatis Jadi, kita tidak perlu mengulang Nah, setelah selesai Kita klik OK Nah, ini sudah selesai Kemudian, kita save Oke, untuk penamaan foto Itu standarnya adalah Dimulai dari tahun Kemudian, bulan Kemudian, tanggalnya Lalu, saya bisa tuliskan nama Kemudian, fotonya tentang apa Ya, selesai Oke, itu tadi Pengisian, contoh pengisian caption dan melengkapi metadata Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Stay safe Terima kasih